Jadi memang ada beberapa kelompok bersenjata, antara lain yang selama ini melakukan beberapa tindak pindah. Kapalda Aceh Irjen Polisi Hussein Hamidi mengatakan pengejaran terhadap kelompok bersenjata penembakan dua anggota Intel TNI Kodim 0103 Aceh Utara masih terus dilakukan. Di desa Bate Pilanisam, Kabupaten Aceh Utara, pengejaran kawanan bersenjata di pedalaman tersebut dilakukan tim gabungan personil polisi dengan anggota TNI. Kapalda menduga ada dua atau tiga kelompok asal Aceh Timur dan Aceh Utara yang terlibat dalam pembunuhan ini. Menurut Kapalda, berdasarkan penyelidikan kelompok ini sering melakukan perampokan dan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata api. Kita sudah melakukan langkah-langkah, melakukan pengejaran terhadap pelakunya yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lusmawi karena wilayah hukum masuk wilayah hukum Kapolres Lusmawi sedangkan wilayah kabupatennya masuk Aceh Utara. Jadi bersama-sama dengan anggota TNI sampai saat ini Kapolres masih di lapangan. Kita belum tahu yang jelas kelompok bersenjata. Untuk mengungkap kasus ini, pihak kepolisian masih terus mengusut motif penembakan termasuk jenis senjata yang digunakan pelaku. Dari lokasi ditemukan dua jenazah prajurit TNI didapatkan 18 longsong peluru jenis AK dan M16. Sementara itu akibat maraknya pembunuhan dan penembakan dengan menggunakan senjata api oleh kelompok bersenjata. Kedepan, pihak kepolisian akan melakukan razia senjata api. Dari Lok Sumawe Aceh, Miss Wardi melaporkan.